Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung di gedung MPR, DPR, DPDRI, Minggu 20 Oktober 2024. Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka kini resmi menjabat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Masa Bakti 2024-2029. Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di gedung Nusantara MPR, DPR RI, Minggu 20 Oktober 2024. Pelantikan turut dihadiri Presiden Jokowi Dodoh dan Ibu Iryana. Turut hadir pula 19 Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, serta 15 utusan khusus negara sahabat. Sidang Paripurna Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dibuka oleh Ketua MPR RI, dilanjutkan dengan pembacaan keputusan KPU oleh Ketua KPU. Terpilihnya Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka merupakan hasil pemilihan umum Masa Bakti 2024-2029. Rangkaian prosesi pelantikan kemudian dilanjutkan dengan pengucapan sumpah Presiden dan Wakil Presiden, serta penanda tanganan berita acara pelantikan oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Pimpinan MPR RI, dan dilanjutkan dengan pidato oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Saudara-saudara sekalian, beberapa saat yang lalu, di hadapan majlis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, dan yang terpenting di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT. Saya, Prabowo Subianto, dan Saudara Gibran Raka Buming Raka, telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan undang-undang dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang dan peraturan yang berlaku, untuk berbakti kepada negara dan bangsa. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan semua kekuatan yang ada pada jiwa dan raga kami. Kami akan menjalankan kepimpinan pemerintah Republik Indonesia, kepemimpinan negara dan bangsa Indonesia dengan tulus, dengan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka-mereka yang tidak memilih kami. Kami akan mengutamakan kepentingan bangsa Indonesia, kepentingan rakyat Indonesia di atas segala kepentingan, di atas segala golongan, apalagi kepentingan pribadi kami. Saudara-saudara sekalian, tantangan, rintangan, hambatan, dan ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia di tengah dinamika dan pergolatan dunia. Sidang paripurna pelantikan presiden dan wakil presiden ditutup oleh ketua MPR RI. Tim Liputan, RUWE TV, Muartakan.